bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala nabiyina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam amma ba'du fa kaifa asbahtum ayya sahada wa sayida alhamdulillah alhamdulillah kaifa kanatil hayat ma'akum hal kulisya'in ala ma'yuram apakah semuanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan hal kulisya'in ala ma'yuram insyaAllah alhamdulillah hadihi min ni'matillahi subhanahu wa ta'ala falabudda alayna anna shkur ala hadihi ni'ma al-kafirah ala hadihi ni'ma alati natamatta'u biha fi hadha sabah anna bihada liyawm naltaki fi silsilah in salasil taallumina darsina yani fi bernamaj dawrah ta'alim al-logah al-arabiyah ayya sahada wa sayida kama kad kadjama lakum hubbina bi rasulillah subhanahu wa ta'ala ayya sahada wa sayida ibtidaan liddars lihada liyawm hayya hayya naftati darsana bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim badalika sayid yasir pak alhamdulillah nahnu indana ladayna talabah lati al-ladhina sa yata'alamuna wa yatedarrabuna ala al-kira'ah wabla an-nakhtua ila al-kira'ah talaban limarduat illahi subhanahu wa ta'ala wa hayya nahnu nastamih ila al-kira'ah wa hal iftahna addars hal iftahna addars hayya hal iftahna addars wa illa ana ana ansani ansani asshayto'an hal iftahna addars wa illa hayya nabtati addars anna azas sabah bilbas malam bismillahirrahmanirrahim al-an hayya nastamih ila al-kira'ah jadi kita akan bagi kepada tiga tahap sa nuqassim at-ta'alim addars di hadal yaum ila thalasi ila thalasi marahil al-marhalah al-u'la al-kira'ah minal bidayah hata nihayah wal-kutwah al-thaniya aw-al-marhalah al-thaniya sanu sanu naqish ala madmun al-kira'ah wal-marhalah aw-al-kutwah al-thaniya nahnu sanu tamu kathiron ila al-i'rob fil-kira'ah jadi ibu ibu bapak kalian kita akan bagi latihan belajar kita pembelajaran kita latihan membaca kita menjadi tiga sesi yang pertama adalah baca aja tadi siapa saja kalau sudah jelas bagiannya silahkan bagian masing-masing dibaca kemudian berikutnya kita akan mendiskusikan apa makna dari bacaan-bacaan tersebut kemudian yang terakhir nanti baru kita fokus ke bagaimana membaca dari segi irob mudah-mudahan ibu bapak sekalian berkenan dengan rencana kita tafadol man yakro fil-bidari ana ustad tafadol ya sayid tafadol ya sayid jadi habdar di asyara al-ahad asyara atau haroh inal hadisi as gor al-jaza usani atayamum al- al-wudu'ah lazimu lil lil sholah innaha latus sholihu ilab bah aw- aw- Sea squid let us oh lah lah la gait salah hurricanean buldu'a aw продук la w самое daif Inna maaf yakuna bimai Waqoda ta'riduh ahwalulah yatayasharu fiha judima'ah Awyaw jidulak lakina yuhsya beroru min asti maliha Famazah yasna'u al-insanu izan Alas? Belum, Istad Al-Fadda Al-Fadda Kod abah Kod abah Allahulahu Latayamu Fayak Fayak sidu Ila syai'in Ila syai'in Toharon min Min jinsi ila rodoka Turobin Wa mayash Tamilu alaih Min hajaro aw Turobin Autorob Fayut Fayut ribu Faukohu Biyadihi Bibatun Bibatuni Kafayat Kafayah Marot Kafayah Marotain 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 Yam Sahubiha Wajah 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 Marotain Ahro Ahro Ya Yam Sahi Ya Yam Sahih Hak Diadaihi Ma'ah Mir Fak Fak Fakoi Walas Ustadz Ayy Syukran Syukran Laka Adhi Muhawala Taibah Sebuah Usaha Usaha Bagus Usaha Yang Bagus Nanti Pak Jody Bisa Mencoba Untuk Menerapkan Beberapa Tips Tips Orang Awam Orang Yang Bisa Baca Misalkan Nanti Coba Dicoba Lagi Karena Nanti Pada Tahap Ketiga Kita Ingin Dengarkan Lagi Bacaan Pak Jody Tapi Sekarang Sambil Kita Dengarkan Pak Jody Bisa Memfokuskan Kesitu Sebentar Pertama Kalau Tidak Tau Udah Coba Coba Dipraktikkan Kalau Tidak Tau Udah Kemudian Yang Kedua Ilmu Temenan Ilmu Temenan Kemudian Yang Ketiga Itu Naik Turun Turun Naik Itu Tiga Itu Sebagai Modal Kemudian Nanti Yang Lain Kalau Mau Dilanjutkan Lagi Lanjut Lagi Ke SPBU Ok Ba Ok Bi SPBU Sikembar Ok Ba Ok Sebagai Usaha Sebagai latihan Awal Ini supaya Jangan Kita Jangan Tidak Punya Pegangan Sama Sekali Ibarat Tidak Tidak Ada Rotan Akar Pun Jadi Tidak Ada Rotan Akar Pun Jadi Ini Kita Akar Akarnya Rotannya Belum Punya Kalau Tidak Tau Udah Kemudian Yang Kedua Ilmu Temenan Kemudian Yang Ketiga Naik Turun Naik Kemudian Yang Keempat SPBU Kemudian Si Kembar Ok Ba Ok Bi Gitu Dicoba Kira-kira Apa Ini Penjelasan Ini Sesuatu Yang Ini Ada Kaitannya Dengan Seni Pernyataan Ini Seni Tidak Sepenuhnya Ilmu Ada Kaitannya Dengan Seni Kita Coba Menghayati Lalu Nanti Membentuk Cara Kita Melihat Tekst Bahasa Arab Dan Ini Harus Dialami Langsung Karena Ini Keterampilan Ini Adalah Sebuah Keterampilan Ya Saya Enggak Paham Bagaimana Katakanlah Nasib Walau Alam Soal Nasib Tapi Saya Membayangkan Sebagai Seorang Guru Bahasa Bagaimana Nasib Pak Jodi Kalau Seumur Hidup Belajar Di Tempat Kita Belum Pernah Punya Pengalaman Langsung Begini Saya Enggak Bayang Seperti Umumnya Orang Ketika Bapak Sudah Memutuskan Saya Ingin Mencoba Melangkah Terima kasih Sudah Berani Dan Bersemangat Berikutnya Siapa Melanjutkan Atau Dari Awal Dilanjutkan Selamat Bersemangat Fira Aju Wan Nawafili Wal Wajibatu La Yajus Tayam Mamu Ila Tiudri Yubih Dhalika Amal Angdaru Fa Ahammuha Wahid Al-Bundu'an Makan Nulma U Lima Fihu Min Mas Saqhati Wata'abu Is Nain Al-Maridu Aw Juru Al-Ladhi Yahshii Sayadatu Siadatahu Aw Ta'akhuru Sifaihi Bistamalu Ma'u Sala Sa'al Berdu Ladi Yahshii Min Hu Maradu Bistamalu Ma'u Harbi'ah Al-Fufu Mimma Wati Yukdisu Tiroro Bi Jismuhu Aw Malihi Idan Dahabu Li'ihtarul Ma'u Amsu Siddatul Khad Siddatul Khad Jatuh Ilal Ma'u Li'ihtarabu Awgi Rotu Awgi Rotu Mimma Hawa Doru Riun Lil Hayyadu Baik Baik Syukran Li Sayidah Walgiati Ini untuk Meningkatkan Kemampuan Membacanya Ini Salah satu Yang Selain Yang tadi Yang saya Tawarkan Saya Sampaikan Pak Jodi Coba Bu Walgiati Membaca Lagi Ilmu Tentang Huruf Uljari Ada Ibu Ingat Kira-kira Dimana Belajarnya Huruf Uljari Huruf Jar Itu Coba Itu Minimal Sekali Minimal Sekali Ini Ceritanya Tentang Itu Kalau Membaca Bahasa Arab Pilihannya Kalau Tidak A Kalau Tidak A Ya I Kalau Tidak I Ya U A I U Kalau Kata Orang Masa Cuman Ngurusin A I U Aja Harus Bertahun Tahun Tapi Kita kan Kenyataannya Begitu Ngurusin A I U Bertahun Tahun Ya Habis Enggak Dipraktikin Kata Orang Habis Enggak Dibiasain Kata Orang Padahal Habis Sudah Itu Ibu Bapak Habis Mana Yang Dibaca U Akhirnya Mana Yang Dibaca A Akhirnya Mana Yang Dibaca I Akhirnya Habislah Tetapi Dari A I U Ini Yang Kita Sebut Dengan Membarannya Un In Un Dari A I U Ini Ibu Bapak Sekalian Secara Umum Begini Yang Modal Kita Ini Dasar Betul Dan Ini Bukan Bahasa Kitab Bukan Saya Bukan Ahli Kitab Bukan Yahudi Nasrani Saya Bukan Ahli Kitab Tapi Saya Ingin Memberikan Bantuan Bukan Ahli Apalagi Kaidah Saya Biasa Ngerti Kaidah Sesukupnya Karena Garam Ibaratnya Kaidah Ibarat Garam Kalau Kita Masak Garam Secukupnya Jangan Kebanyakan Garam Keasinan Kalau Sudah Keasinan Nanti Tensi Tinggi Bahaya Kita Kita Juga Begitu Jadinya Kalau Belajar Kebanyakan Kaidah Apa Dari Yang U Yang Kita Sebut Dengan Doma Kemudian A Yang Kita Sebut Dengan Fadha I Kemudian Kita Sebut Dengan Kasroh Ilmu Terbanyak Itu U Maka Itu Pakai ilmu Udah Karena Dasar Pemahamannya Terbanyak Itu U Dan Termudah Itu I Kenapa Terbanyak Itu U Bukan akan Posisi Subjek Predikat Itu Kan Banyak Namanya Kalimat Minimal Sebuah Kalimat Minimal Terdiri Dari Subjek Dan Predikat Dalam Istilah Bahasa Raban Mubdada Khobar Fi Il Fa'il Minimal Minimal Begitu Art Baratnya kan itu gigi, satu-duanya gitu ya. Gigi satu-dua, kalau kita naik kendaraan itu ya U. Yang paling mudah apa? Yang I. Karena yang alasan untuk I itu dua saja yang utama. Dua saja yang utama. Dari dua yang utama itu yang tadi, yang Wal-Giyati. Ini kan juga ada Harfujarnya itu. Wa itu Harfujar itu. Maka ujungnya Giyati. Jadinya coba kalau bukan Harfujar. Wal-Giyatu jadinya. Seperti Wallahi. Kan begitu ya? Wal-Giyati ya. Wallahi katanya. Kok ada Hi? Bukan Wallahu. Karena Wow itu termasuk Harfujar. Maka orang tua ibu memberi nama Wal-Giyati. Bukan Wal-Giyatu. Saya mau bercanda tapi tidak lucu. Mohon maaf. Bercanda tidak lucu. Garing-garing katanya. Baik. Itu ya. Jadi dari tiga tadi, yang U, A, dan I. Yang paling banyak itu U. Yang paling mudah dikenali itu yang I. I kenapa? Alasannya dua. Alasan utamanya dua. Dari dua itu, yang paling banyak adalah Harful Jari. Karena itu namanya, ini ingat pepeng dulu. Jari, jari. Jari, jari. Kalau ada huruf jar, ujungnya I. Jari, jari. Setelah huruf jar, ujungnya I. Gampang kan ingatnya? Gitu. Dimana? Bu Wal-Giyati. Menarik gak ini? Harful Jari. Gitu. Karena nanti, kalau kita-kita nih, kita-kita orang ya, yang gampang aja untuk mengetahui, apakah seseorang itu sudah belajar bahasa Arab yang lumayan adalah, lumayan daripada lumayun kanannya, yang lumayan adalah dia bisa membaca kata-kata yang kita istilahkan dengan majrur. Itu aja. Artinya dengan kata lain. Coba lihat, itu yang cerita, ada kan, ada Kiai. Ada Kiai yang heboh, baca, klarifikasi, baca kitab. Itu kenapa orang heboh? Karena sudah startup Kiai, masih keliru di dalam membaca Al-Jari. Karena itu yang paling gampang. Kata orang. Tapi gampangnya kenapa? Karena dua aja alasan. Kalau U itu alasannya banyak. Kalau A itu alasannya banyak. Jadi kita mengingatnya juga gak mudah. Tapi kalau untuk I ini alasannya cuma dua. Alasannya cuma dua. Kalau ada yang lebih dari dua itu mah ikut-ikutan namanya. Alasannya cuma dua. Yaitu yang pertama, tadi yang mudah kita kenali adalah, kalau ada Harful Jari. Baik. Bu Al-Giyati cocok tuh, contohnya. Wah, Al-Giyati. Udah dipraktikan langsung itu. Kalau Ibu Penny, ini belum ya. Tiba-tiba I, walaupun gak ada Harful Jarnia. Penny Sri Astuti katanya. Baik. Kita coba sekarang, coba kita lihat. Ibu Bapak sekalian. Ini untuk paragraf pertama. Ini siapa yang mau berbagi. Ini cerita tentang apa sih? Paragraf yang pertama ini. Langsung tentang wudhu. Al-Wudhu. Ini Ibu Bapak sekalian. Untuk mengembangkan kemampuan kita memahami teks, sebaiknya hindari kebiasaan menerjemahkan perkata. Saya jadi ingat Ibu kita, Bu Aan ya. Bu Aan luar biasa itu cocoknya di penerjemah itu. Ngomong satu kata, diterjemahin. Ngomong satu kata, diterjemahin. Cuma itu bikin lambat ya. Bikin lambat, maaf. Coba ya. Kita coba ya. Gak usah dipikirin kata-perkata gitu. Umumnya aja gitu. Apa sih yang dipahami? Umumnya. Kesan umumnya dulu. Ini paragraf pertama ini cerita apa aja? Informasinya apa aja yang kita dapat di informasinya? Di paragraf pertama ini. Sebelum sholat, yang lagi mudu. Harus begitu ya. Maka itu sholat itu nomor dua. Katanya. Sholat itu nomor dua. Ayo, Pak Jodi, sholat dulu. Kata temennya. Ah, gampang. Sholatnya nomor dua. Nomor dua. Jadi sebelum sholat, harus wudhu. Terus apa lagi informasinya? Hindari kebiasaan itu, Pak Jodi. Hindari kebiasaan itu. Walaupun di dalam hati ada, di dalam pikiran ada, tapi gak usah diucap. Bikin lambat. Gak usah diucap. Kalau lagi kita sedang memahami, itu gak usah diucap. Arabnya perkala itu. Dalam pikiran. Karena yang kita mau latih adalah ini, pikiran dan hati kita. Uduh memakai air. Uduh memakai air. Oke. Apalagi informasinya? Wah. Itu. Bu Ami, dihindari. Bu Ami. Bu Ami, dihindari. Walaupun dalam pikiran ada, tapi gak usah diucap di bibir. Bacain teks-teks Arabnya itu. Kata perkata itu gak usah diucap di bibir. Kondisi kepepet. Ah, gak ada air. Kondisi kepepet. Ya, baik. Jadi informasi yang kita dapatkan. Yang pertama tadi, Uduh, sholat, harus wudhu. Kemudian, wudhu pakai air. Tapi ada kondisi kepepet. Gak ada air. Gitu. Lalu apa? Kalau ada kondisi kepepet, gak ada air, bagaimana? Apa yang kita lakukan? Padahal kan harus wudhu. Dan wudhu harus pakai air. Tapi airnya gak ada. Kepepet. Tayamum. Iya. Pakai debu. Tayamum. Berarti tayamum ini posisinya sebagai pengganti wudhu ketika tidak ada air. Atau karena ada alasan-alasan yang lain. Karena ada alasan-alasan lain. Seperti yang akan kita pelajari berikut. Oke, bagus. Kita lanjut berikutnya. Paragraf kedua apa informasinya? Bu Penny ada yang dipahami? Paragraf kedua? Ada. Ini tentang jenis-jenis debu ya. Bentar dulu. Pak Jody, sebentar dulu. Kita mau dari itu. Bu Penny apa? Ada sesuatu yang terpahami gak? Dari paragraf kedua ini? Silahkan diri. Itu. Maradun. Enggak. Gak usah diucap. Gak usah diucap. Itu lambat. Gak usah diucap. Arabnya gak usah diucap. Yang ibu pahami aja. Yang ibu pahami aja. Pahami apabila... ... ... ... ... ... ... ... Ada. Tapi karena sakit diganti tayamun. Oke bagus. Begitu jadinya. Ibu kayak ustazah jadinya kalau begitu. Nih hadisnya. Langsung diomongin. Kan begitu. Kira-kira ustazah udah itu. Nah coba. Kalau ibu Siti Romzah. Apa disini yang dipahami? Bila tidak ada air. Itu bertayamun. Pakai debu. Pakai debu. Baik. Coba kita lihat yang lain. Coba kita lihat ya. Pak Muhammad Yasir. Biar fokus ya. Selain pakai debu. Menurut paragrafnya. Ada gak yang lain? Yang bisa. Yang bisa dipakai. Ya. Belum dibuka aja di suaranya. Gak kedengeran. Baik. Kalau Bu Endah. Apa Bu Endah yang dipahami ini? Dari paragraf yang kedua? Allah itu membolehkan manusia. Untuk memudahkan manusia untuk melakukan. Untuk melakukan persiapan sebelum sholat. Dengan memakai debu. Atau dari batu. Dan disini diperlihatkan cara mengambil debu. Mengambil debu dari batu. Cara mengambil debu dari batu. Kayaknya ini pekerjaan yang tidak mudah ini. Mengambil. Mengambil. Mengambil debu dari batu. Kan dari debu yang tersedia. Atau kalau gak ada ya. Dari batu yang ada di pool. Gitu kali Pak. Iya bagus. Untuk Bu Endah. Ini untuk peningkatan keterampilannya. Ya nanti soal diksi aja ya. Persoalan diksi saya melihat ibu pemahamannya. Buprodatnya bagus. Cuman kadang-kadang diksinya bikin lucu. Diksinya bikin lucu. Sama seperti pikiran saya selalu kacau Pak. Ruwet disini. Tiap hari tasajaro terus soalnya. Tasajaro terus. Oke baik. Gitu. Nah tadi itu pintu masuk bagus tuh. Katanya bahasa Bu Endah itu. Mengambil debu dari batu. Ya kalau bahasa Pak Idham gimana? Pak Idham. Kalau bahasa Pak Idham gimana? Kalau bahasa Bu Endah kan tadi. Itu ambil debu. Contohnya dibilang dengan memukulkan tangan ke tanah dua kali. Yang pertama untuk memukulkan tangan ke batu dua kali juga. Pertama untuk memasuk wajah. Dan yang kedua untuk kanan. Itu Pak. Bagus. Nah ini kan kira-kira Pak Idham. Kalau kita mengatakan memukul. Kemudian kita membayangin. Membayangin ya. Kalau membayangin tayamum. Kira-kira cocok nggak gitu? Kita gambarkan dengan memukul gitu. Ada nggak cocok nggak? Doromba kadang-kadang banyak artinya Doromba itu Pak. Ini cocok di sini. Memukul di sini. Meletakkan lah kalau. Oke. Kan mendingan begitu tuh. Ya. Dengan. Mendingan kan begitu. Dengan meletakkan tangan gitu kan. Memukulkan gitu. Kalau memukul gebuk-gebuk-gebuk katanya gitu nanti. Karena bahasa Indonesia kita kan memukul kan identik dengan ya. Bahasa Indonesia memukul itu kan identik dengan sesuatu yang keras. Maka ketika di dalam hadis misalnya. Di dalam hadis dikatakan bahwa orang tua boleh memukul anaknya. Kalau nggak sholat. Begitu juga. Suami boleh memukul istrinya. Karena kita taunya. Itu kan dalam bahasa Arabnya Yarderibu ya. Karena kita tahu bahwa Yarderibu itu artinya mukul aja. Maka kayak tadi jadi. Itu kan. Wah. Ini sadis nih. Komisi perlindungan anak nih. Tapi kalau beda. Kayak tadi kan ini aman nih. Oh bukan memukul maksudnya. Gitu ya. Meletakkan tangan. Gitu ya. Terubah bisa pasti membuat juga kan. Iya kan bisa. Tapi kalau dalam konteks ini kan nggak cocok ya. Kalau dalam konteks ini kan nggak cocok. Bagus tuh ya. Dengan cara tadi. Jadi Allah membolehkan tayamum gitu. Pakai apa. Pakai debu. Atau tadi kalau nggak ada debu katanya. Itu batu. Dianggap bahwa di atas batu itu. Di tanah ya. Kalau tadi kan tanah. Atau batu. Ada debunya. Dengan cara meletakkan. Tadi seperti yang Pak Idham sudah jelaskan. Baik. Terima kasih. Nah berikutnya. Ini kalau kini ke tadi. Yang dibaca Bu Walgiati ya. Apa yang Ibu pahami dari yang Ibu baca tadi? Kita ya. Mumi. Apa yang Ibu pahami dari bacaan yang tadi Ibu sudah baca? Yang paragraf yang ketiga Ustaz. Ya paragraf yang tadi. Bagian Ibu tadi. Ini kalau sebelum sholat. Pendeksikan diri. Jadi wajib. Terus? Ini sebenarnya ilmunya. Ilmunya ini kan ilmu tentang tayamuma. Ilmu TK mungkin ya. Atau ilmu SD lah. Kalau TK terlalu buru-buru ya. Ilmu SD sebenarnya. Cuman sekarang kan kita lagi masangin ya. Yang saya tahu begini-begini itu letaknya di mana nih? Kalau dalam bacaan ini kan gitu ya. Yang saya tahu bahwa itu begini-begini caranya itu letaknya di mana nih? Apa di paragraf pertama? Paragraf kedua? Atau paragraf ketiga nih? Tentang tata cara tayamum. Tentang sebab boleh tayamum. Di mana nih kan sudah? Itu lah sudah pengetahuan yang umum ya. Sudah pengetahuan yang umum yang kita miliki. Namanya kita belajar bahasa. Arab ini adalah untuk melatih kemampuan kita memahami. Sehingga nanti Ibu Bapak kalau kebiasaan ini diteruskan. Maka ketika kita beragama. Nanti akan berbasis teks jadinya. Beragama berbasis dalil. Tidak sekedar ikut-ikutan. Dan itu artinya dalilnya bukan terjemahan. Dalilnya bukan terjemahan. Tapi dalilnya adalah teks-teks yang memang teks-teks sumber dasar yang dijadikan sebagai rujukan utama. Apalagi Ibu Walgiati yang terpahami dari yang tadi Ibu sudah baca? Kebatas istimewa itu Ustaz. Oke bagus. Yang lain silahkan. Pak Hermanto belum ambil bagian Pak Hermanto. Apa yang ini tadi yang dibaca oleh Ibu Walgiati. Apa pemahaman yang Bapak miliki bisa di-share, bisa dibagi dengan teman-teman yang lain? Pak Hermanto. Saya di-share, bisa dibaca oleh Ibu. Saya di-share, bisa dibaca oleh Ibu. Saya di-share untuk orang sakit. Iya. Terus yang pertama tadi, saya di-share karena takut. Takut. Takut apa Pak? Takut istri? Takut istri. Masih ingat gak cerita itu Kiai yang punya dua istri Takut ketahuan Ambil jatah Tayamum Mau mandi Tayamum Gak usah dibaca Gak usah dibaca Biar terlatih Biar terlatih Tingin Apalagi ya Takut tadi sudah ya Iya takut Tapi belum dijawab tuh Takut apa Pak Takut istri muda Takut istri muda Terus apalagi Sakit Takut Dingin Apalagi yang Bapak pahami Minum ini apa Minum Oh iya berarti belum ya Kalau begitu Baik Ibu Bapak Yang lain silahkan Silahkan apa yang Terpahami Ini bicara tentang apa ini Bu Siti Ronza Gimana Bu Kalau Ibu apa yang Ibu pahami Dari bagian yang tadi sudah dibaca oleh Pak LM Kalau lagi sakit Itu bisa Pengganti air Itu tayamum Iya Terus Membersihkan Kadasnya Apabila darurat Bersihkan Badan Ibu Bisa itu Bisa terlihat tulisan yang di layar Enggak Bu Bisa Oke coba Ini misalkan ya Poin yang ini nih Pada bagian ini Apa Intinya disini Apa intinya disini Yang saya tandain Oh iya Nih Apa Ide utamanya Apa pikirannya Apa isinya Ini tentang apa nih Yang saya tandain dengan warna kuning Iya Ya Ibu pahami itu apa sih Gitu Itu kalau Lagi sakit Tayamum Yaitu Bersihnya Dengan Wajib Tayamum Coba kita dengarkan dulu ya Ini Ibu Siti Romza Kita dengar dulu Bu Walgiati Membaca ulang Itu bagian yang saya beri Tanda kuning Coba Bu Walgiati Apa katanya Apa yang Ibu Romza Pahami dari situ Apa seperti yang tadi Ibu katakan Tadi Ya Apa tadi Kata Ibu Apabila Uzur Mana yang bermakna Uzur Disini Ya bagus Apabila Uzur Terus Kita wajib Sayamu Kita wajib Mana yang bermakna Wajib Lalu Kita ada Disitu yang bermakna Wajib Tayamum Yang saya warnai Yang saya warnai kuning Yang saya warnai Ada tanda kuningnya Fokusnya ke situ dulu Yang lain mungkin Lain Bu Romza Apa itu intinya Alwajib Ini tentang Sementara Orang yang bisa Tidak Tanah Tidak Kayamun itu Dan Uzurnya juga Seperti apa Ya Kalau bahasa Pak Anil Apa Ini maksudnya Ya Kalau enggak dibuka mic-nya Enggak kedengeran Pak Anil Ini apa Kalau Bapak Ini pahami Apa ini Bagian yang Saya arsir Secara Hal-hal Yang perlu Diperhatikan Dalam Bertayamum Iya Bagus Kalau Bu Ami Alasan Melakukan Tayamum Iya Alasan Melakukan Tayamum Istilahnya Kalau bahasa Alasan ini Apa Alasan untuk Melakukan tayamum Istilahnya Apa Cara Di sini Di dalam teks Ini Di dalam teks Ini Alasannya itu Karena apa Menurut teks Ini Alasan Boleh tayamum Apa Di sini Menurut Teks yang saya tandain Yang saya tandain Karena ada Apa Karena ada Satpol PP Apa Bu Ami Alasan Boleh tayamum Karena ada Ibu bapak yang lain Ada Bisa lanjutkan Kalimat saya Alasan Ini kita pakai Ilmunya Bu Ami Alasan boleh tayamum Adalah Karena ada Ada Uzur Karena ada Uzur Jadi Satu Dua Tiga Empat Lima Ini adalah Gitu tuh Ibu Bapak sekalian Jadi Satu Dua Tiga Empat Lima Ini adalah Alasan Yang tadi kita sebut Uzur tersebut Uzur yang pertama Apa Uzur yang kedua Apa Uzur yang ketiga Apa Uzur yang keempat Apa Uzur yang kelima Apa Tapi tentu ini Tidak semuanya Yang dikemukakan Di sini adalah Aham Muha Katanya di sini Fa Aham Muha Apa Kalau Yang uzur yang pertama Apa Alasannya Yang pertama Alasan membolehkan Tayamum Yang menurut Nomor pertama Karena sakit Nomor pertama Yang mana Yang bermana sakit Nomor dua Oh jangan dulu Ibu ini karena pendukung Nomor dua Langsung kelari Nomor dua Enggak ini Pemilu masih lama Sekarang Pemilu masih lama Karena tidak ada air Ya Yang lain Apa alasan pertama Jauh Jauh Pak Ustadz Jauh dari mana Jauh dari kita Jauh dari tempat air Iya Airnya jauh Tapi kita capek Gitu Iya Baik Yang pertama Alasan Yang tadi sebut dengan Puzur Yang membolehkan Seseorang untuk Tayamum Adalah karena Airnya sih ada Tapi jauh Sampai ke sana Udah Payah Udah gitu Oke bagus Itu ya Yang pertama Karena jauh dari Tempat air Yang kedua Baru tadi ya Apa tadi Bu Ramza Alasan sakit Sakit Apa Ada yang lain Ada yang lain Yang bisa Itu informasinya Apa yang kedua Tadi udah dapat ya Sakit Atau bagaimana Untuk yang kedua Siapa Yang lain Yang punya Pemahaman Untuk nomor dua Uzurnya apa Alasan boleh Tayamum apa Sakit Tapi Kalau Buduk Pena air Dikawatirkan Jadi sakitnya Bertambah Misalnya Luka bakar Iya Kalau Ayam bakar Enak ya Luka bakar Apalagi Kalau daging Itu dibakar Itu ya Yang kedua Tadi Karena sakit Atau si sakit Si enggak Tapi karena apa Karena ada luka Yang Kalau Di Kalau Kalau terkena air Sembuhnya Itu nanti Lama Gitu ya Atau Penyakitnya Bertambah Jadi tadi Nomor dua Ini Kalau sakit Kalau yang pertama Tadi kan Uzurnya adalah Jauh dari tempat air Yang kedua Adalah Kalau sakit Atau ada luka Yang bisa Bertambah parah Atau Sembuhnya Lebih lama Jadi kan Menyulitkan Agama kita Tidak ingin Menyulitkan Agama kita Tidak ingin Menyulitkan Tapi ingin Memudahkan Baik Bagus Yang kedua Yang ketiga Apa ini Usurnya Dingin 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 Dimandiin Ya gimana Apakah Semua dingin Aduh Dingin banget nih Musim hujan Kayamum deh Atau ada dingin Yang lebih khusus Bu Ami Dingin Cuaca dingin ya Pak Ya apakah Itu Pokoknya cuaca dingin Atau ada Lebih khusus lagi Lebih Lanjut lagi Penjelasannya Baik Yang lain Gimana Yang ketiga Ini apa Usur Yang membolehkan Seseorang Untuk Kemudian Saya Misapun Makin Menggigil Sakit Dingin Terus Harus Kena air Tentu parah Ya Pak Pakai Tebu deh Yang lain Gimana Intinya Apa Dingin Dingin Kalau Tetap Pakai Air Udu Nanti Khawatir Bisa Menimbulkan Penyakit Menimbulkan Penyakit Ketiranya Di Kebayang Di mana Di kutub Kutub mana Tapi kalau orang Sudah terbiasa Mungkin baru Datang Atau baru pulang Dari rumah sakit Pulang Dari rumah sakit Sudah sehat Katanya Tapi belum Sehat Betul Belum Kuat Dingin Betul Tapi Kalau Nanti Pak Udu Itu kan Kebayang Padahal Yang dibahso Ini bukan Berarti Bukan Sesuatu Yang Apa Namanya Ini kan Parah Ceritanya Karena Udu itu Bukan Mandi Ceritanya Kalau yang ini kan Udu ini Bukan Bukan Mandi Hanya Dengan Berudu Bisa Menyebabkan Penyakit Menyebabkan Sakit Itu berarti Betapa Beratnya Kondisinya Bagus Tadi Pertama Jauh Dari Tempat Air Kedua Apa Sakit Atau Karena Luka Kemudian Yang Ketiga Apa Karena Dingin Yang Dihawatirkan Bisa Menjadi Penyakit Menjadi Menyebabkan Seorang Sakit Kemudian Yang Keempat Apa Ini Yang Keempat Bu Penny Gimana Yang Keempat Mungkin Ada Ide Itu Masih Mute Masih Mute Bu Penny Oh Berarti Takut Iya Takut Apa Tadi Pak Hermanto Tapi Kalau Kata Pak Hermanto Takut Istri Takut Apa Bu Ini Vaksin Pak Jodi Sudah Bereaksi Ini Vaksin Pak Jodi Sudah Bereaksi Pak Muhammad Takut Takut Kurang Ini Pak Oke Bu Siti Romzah Takut Apa Pandur Alam Belum Ada Suaranya Belum Masih Setia Mematikan Mikrofonnya Badan Kurang Bersih Badan Kurang Kurang Bersih Takut Badan Kurang Bersih Bagus Ada Ide Bagus Takut Badan Kurang Bersih Takut Badan Kurang Bersih Pakai Debu Ini Ide Gimana Bu Karena Takut Badan Kurang Bersih Jadinya Pakai Debu Begitu Pak Herlan Gimana Pak Herlan Nomor Empat Apa Kalau Menurut Bapak Ini Uzurnya Yang Keempat Ini Apa Ini Pak Herlan Pak Herlan Pak Herlan Pak Herlan Gimana Pak Herlan Takut Ada Di Dirinya Atau Kartanya Ada Apa Ada Kerusakan Atau Ada Kerusakan Takut Ada Kerusakan Takut Ada Kerusakan Baik Ini Adalah Takut Ada Kerusakan Coba Kata kuncinya Ini Ibu Bapak Sekalian Ini Ini Kan Jadi Bahasa Indonesia Ini Silahkan Putri Merusak Apa Itu Kan Sudah Jadi Bahasa Indonesia Sudah Masuk Jadi Bahasa Indonesia Merusak Tubuh Sudah Merusak Darurat Itu Dia Jadi Maknanya Takut Disini Jika air Yang digunakan Sangat Dingin Dan Dia khawatir Bila Menggunakannya Akan Menimbulkan Mudorat Iya Itu Dia Mudorat Kata kita Mudorat Itu kan Dari Doror Itu Bahasa Arab Iya Dari Bahasa Arab Doror Darurat Mudorat 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 Takut Ada Mudorat 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 Itu Apa Itunya Sederhananya Bisa Menyebabkan Kematian Kalau kata Pak Herlan Kerusakan Bisa Menyebabkan Kerusakan Organ Tubuh Bisa Menyebabkan Kematian Wah Prediksinya Luar Biasa Ini Ajaran Agama Kita Ini Prediksinya Luar Biasa Bahwa Ingin Mengatakan Bahwa Ternyata Air Yang Kalem Itu Air Yang Kalem Itu Yang Banyak Jadi Sahabat Kita Itu Tapi Dalam Suatu Kondisi Nanti Justru Itu Bisa Menjadi Pembunuh Kita Bisa Jadi Itu Menjadi Pembunuh Oke Baik Berikutnya Yang Kelima Yang Kelima Apa Alasannya Uzurnya Apa Alasan Yang Menjadi Pemboleh Alasan Yang Membolehkan Seseorang Untuk Tayamum Yang Kelima Apa Yang Kelima Apa Yang Kelima Bu Walgiati Apa Bu Walgiati Yang Kelima Kalaupun Ada Air Cukup Untuk Minum Kira-kira Cukup Untuk Kehidupan Iya Airnya Ada Jadi Kalau Begitu Penjelasan Lebih Lanjutnya Penjelasan Lebih Lanjutnya Orang Boleh Tayamum Itu Bukan Hanya Karena Tidak Ada Air Nomor Satu Ada Airnya Enggak Kalau Di nomor Satu Ada Tetapi Jauh Nomor Dua Ada Airnya Enggak Ada Tetapi Sakit Ada Luka Nomor Tiga Ada Airnya Enggak Ada Tapi Dingin Dingin Banget Nomor Empat Ada Airnya Enggak Ada Ada Tapi Takut Rusak Takut Badan Rusak Bapak Bapak Hal Nomor Empat Contoh Konkretnya Seperti Apa Ya Kalau Saya Secara Visual Masih Belum Bisa Membayangkan Dalam Situasi Seperti Apa Sehingga Bisa Air itu Menjadikan Bahaya Saya Juga Tadi Karena Saya Bila Predictive Bentuknya Predictive Predictive Berpikir Jauh Kedepan Saya Juga Belum Kebayang Belum Kebayang Tapi Kita Berpikir Begini Dalam Kondisi Bahwa Ada Kondisi Badan Kondisi Tubuh Seseorang Yang Kalau Kan ada Penyakit-penyakit Khusus Ya Penyakit Khusus Yang Tidak Mungkinkan Seseorang Untuk Berinteraksi Dengan Benda-benda Tertentu Kan ada Kan ada Istilahnya Begitu Ya Semacam Beginilah Dalam Kondisi Kalau Sebagai Pintu Masuknya Kesana Saya Membayangkan Ini Sebagai Alergan Alergan Maksudnya Alergan Untuk Orang Alergi Kan ada Namanya Alergannya Bisa Jadi Ini Ada Kondisi Seseorang Yang Alergannya Itu Adalah Air Apa Iya Namanya Juga Penyakit Misalnya Saya dulu Kan Gak Kebayang Bahwa Kok Gara-gara Bulu Bukan Bulu Bulu Apa Rambut Kalau Kucing Bulu Kucing Bukan Rambut Kucing Apa Benanya Bulu Kucing Punya Rambut Punya Kepala Bu Kalau Bulu Kok ada Bulu Bisa Sampai Separah Itu Orang Saya Kalau Saya Pribadi Itu Saya Punya Problem Dengan Dingin Tapi Kok Enggak Setiap Kali Dingin Jadi Problem Ternyata Kalau Stamina Kalau Staminanya Sedang Drop Itu Ada Orang Yang Hanya Dengan Makan Telur Jadi Begitu Kan Namanya Telur Bagus Kira-kira Begitu Bu Endah Yang Saya Bisa Prediksikan Bisa Saya Jelaskan Dari Yang Nomor Empat Ini Semacam Alegan Alegan Yang Memicu Suatu Penyakit Dan Itu Kan Tidak Setiap Saat Tidak Setiap Saat Misalnya Tapi Ada Suatu Kondisi Yang Kalau Kesentuh Air Malah Akan Jadi Seperti Mungkin Ada Yang Punya Informasi Lebih Spesifik Terkait Dengan Gangguan Seperti Itu Kalau Saya Pengertian Gini Mungkin Salah Kalau Yang Mungkin Terjadi Darurat Bahaya Terhadap Tubuhnya Atau Hartanya Kalau Dia Ngambil Air Jadi Sepertinya Mungkin Saja Airnya Itu Air Air Deras Gitu Atau Air Terjun Jadi Kalau Dia Ngambil Air Mungkin Dia Keseret Atau Mungkin Juga Air Itu Dijaga Perman Kali Iya Itu Baik Itu Betul 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 Itu Untuk Kaitannya Dengan Pernyataan Yang Di Ujung Ada Di Jismihi Aumali Aumah Bisa Itu Tadi Saya Lebih Fokus Kepada Itu Ada Dingin Yang Kemudian Bisa Menyebabkan Oke Baik Betul Ya Baik Itu Kalau Tadi Pertanyaan Bu Endah Seperti Apa Kira-kira Begitulah Alergan Tapi Kalau Dalam Kaitan Ini Bisa Jadi Kemudian Airnya Ada Dekat Sih Dekat Ini Misalnya Ada Airnya Terima kasih Pak Idham Airnya Ada Dekat Tapi Kalau Kesana Ini Curam Atau Apa Ini Kondisi Lagi Tidak Aman Karena Ada Perampok Yang Kalau Kita Pergi Meninggalkan Rumah Nanti Bisa Disatroni Malik Ya Pak Gimana Salam Yang Nomor Lima Belum Kita Masih Berdiskusi Di Nomor Empat Bapak Sudah Mau Kelima Silahkan Silahkan Kelima Silahkan Inti Daripada Nomor Lima Ini Memang Ada Air Air itu Terbatas Nah Ini Kaitan Kebutuhan Iya Untuk Keperluan Apa Iya Apakah Untuk Tayamum Apakah Untuk Yang Lain Yang Lebih Lebih Penting Iya Jadi Misalnya Ada Untuk Minum Misalnya Sini Minum Ya Tapi Apakah Dibutuhkan Tayamum Dulu Atau Minum Karena Keterbatas Air Kesimpulannya Bahwa Itu Ya Keterbatasan Tali Itu Ya Dugun Tayamum Ya Situasi Keterbatasannya Air Iya Apa Yang Dibutuhkan Jadi Aspek Kebutuhannya Yang Lebih Penting Apakah Tayamum Atau Kebutuhan Yang Lain Seperti Masalah Minum Kalau Minum Tidak Dikasih Orang Mati Iya Ini Tidak Bisa Bertayamum Tidak 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 Baik Ibu Bapak Itu dia Bahwa Tadi kan Hidenya Bahwa Tayamum Itu Bukan Hanya Karena Tidak Ada Air Ada air Tapi Jauh Ada air Tapi Sakit Luka Ada air Tapi Takut Nanti Jadi Sakit Ada air Tapi Apa Khawatir Kalau Mau Diambil Nanti Bisa Menyebabkan Kematian Karena Disitu Apa Air Sudah Dikuasai Oleh 100 Naga 100 Naga 9 Naga Susah Jadi Beli air Susah Mahal Harganya Dan Yang Terakhir Air Ada Tetapi Terbatas Ada Prioritas Yang Lebih Utama Lebih Penting Untuk Dimanfaatkan Dibandingkan Dengan Dengan Itu Kira-kira Tadi Jangan lupa Tadi Ini Penjelasan Tentang Bagaimana Tata Caranya Bagaimana Tata Cara Kan Sudah Tahu Ibu Bapak Sekalian Sudah Tahu Ibu Bapak Bagaimana Tata Cara Ketika Bertayamum Tinggal Kemudian Bagaimana Ungkapan Dalam Bahasa Arab Begitu Ada Pertanyaan Ibu Bapak Sekalian Atau Misalnya Begini Ada Mungkin Ada Ungkapan Yang Tak Terselesaikan Saya Sudah Kaji Pak Guru Tapi Tidak Paham Paham Itu Maksud Kata Tersebut Apa Atau Ungkapan Atau Kalimat Silahkan Ibu Bapak Sekalian Mafi Ya Ini Di Kau Luhu Ahyanan Maksud Inna Latas Ibu Cisali Iya Iya Ada Dua Pertama Latas Luh Kata Kuncinya Apa Artinya Latas Luh Tidak Bisa Tidak Bisa Tidak Tidak Bisa Tidak Bisa Solat Tidak Bisa Solat Kecuali Pertama Bihi Sudu Ao Bil Igtisal Atau Dengan Mandi Iya Pengantin Baru Cocok Pak Irland Ada Saudara Aduh Subuh Setelah Ada Pergulatan Sengit Saya mau Solat Subuh Katanya Entar dulu Kenapa Al Igtisal Setelah Al Igtisal Boleh Langsung Solat Boleh Langsung Solat Kalau Sudah Igtisal Boleh Boleh Kan Begitu Jadinya Kalau Udu Aja Yang Dibasuh Sedikit Itu Boleh Solat Setelah Udu Apalagi Kalau Sudah Igtisal Yang Dibasuh Semua Muanya Kira Kira Itu Maksudnya Ahyanan Dan itu Artinya Tadi Tidak Setiap Saat Harus Igtisal Dulu Sebelum Solat Itu Ahyanan Ahyanan Itu Tarotan Paham Tarotan Fibadil Wakat Paham Fibadil Wakat Kadang Kadang Ahyanan Ada Lagi Yang Lain Afwan Baik Ibu Bapak Sekalian Alhamdulillah Kita Sudah Tuntas Mengkaji Sudah Kita Dengar Bacaannya Tadi Tapi Kita Masih Penasaran Bagaimana Perubahan Yang Terjadi Pada Diri Pak Jody Dan Bu Waldiati Setelah Mencoba Untuk Menerapkan Sudah Paham Maksudnya Dan Itu Modal Untuk Bisa Membaca Dengan Baik Untuk Pak Jody Tadi Resetnya Yang Pertama Coba Kalau Tidak Tahu Udah Kemudian Yang Kedua Ilmu Temenan Kemudian Yang Ketiga Adalah Naik Turun Turun Naik Kemudian Untuk Bu Al-Giyati Terutama Pada Sisi Apa Pada Sisi Harpul Jari Atau Ibu Bapak Sekalian Dan Supaya Tidak Ada Jedah Insya Allah Jangan Lupa Jangan Lupa Hadir Ibu Bapak Sekalian Supaya Ini Tuntas Pada Pertemuan Kita Yang Akan Datang Insya Allah Yaumul Jum'ah Nas Tamir Darsal Kiro'ah Wal Kitabah Untuk Hari Jum'at Kita Akan Lanjutkan Insya Allah Kiro'ah Karena Itu Dimantapkan Lagi Dan Tadi Ada Insya Allah Nanti Kita Akan Dengarkan Kuntayan Kata-kata Kalimat Yang Sudah Dirangkai Oleh Bu Kendah Mudah Kita Punya Waktu Kita Berdoa Kepada Allah Kita Berdoa Kepada Allah Semoga Kita Diberikan Usia Panjang Di Dalam Ketaatan Kepadanya Amin Ya Rabbul Alamin Begitu Ibu Bapak Sekalian Iktafayna Bihadal Qadr Lil Yawm Wa Insya Allah Sanaltaki Fi Liqa In Talin Ba'dah Dilyawm Iiznillah Wa Arjulukum Antah Duru Alal Mu'id Mudah-mudahan Ibu Bapak Bisa hadir Sesuai Dengan Waktunya Gak Ada ruginya Gak Ada ruginya Ini Amal Baik Selalu Bermanfaat Dan Apalagi Berteman Bersama Dengan Ibu Bapak Yang Menyenangkan Ya Terima kasih Syukran Lakum Ala Hadil Musyarakah Al-Fa'ala Wasta'afukum Ala Taksiri Wa Al-Ghulqan Kilal Takdim Hadil Mada Syukran Lakum Akhtafi Bihadah Haya Fi Nihaya Nahnu Nasyukurullah Bilhamdala Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanaka Allahumma Wabidhamdika Asyadu Allah Ilaha Ila Al-Anna Asyadu Wa Al-Duh Ila Liqa Fi Yaum Al-Jum'ah InsyaAllah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Alaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh